Oke guys masih dilanjut lagi di tentang tutorial lengkap New Megapro Salam otomotif, salam satu asfal, salam satu Megapro Nah ini saya mau berbagi informasi lagi pengalaman saya yang menggunakan ban besar ya Masih banyak yang bertanya lagi di teman-teman kami yang beranggana di subscriber channel ini Bang kalau kekurangan dan kelebihannya ban besar gimana sih bang? Apakah nikungnya stabil? Untuk yang kami akan bahas adalah kelebihan ya Yaitu kelebihan itu sisi positifnya Pada saat untuk pengalaman saya nih Ini kan ukuran standar belakang 100 Ini saya upgrade 120 udah pernah Kemudian saya gedein lagi 130 Ini sebenarnya bisa nyampe 140 teman-teman Cuman agak ini covernya harus dibuang Untuk ukurannya sendiri ban-ban itu beda-beda Ada yang modelnya 140 donat atau 130 donat Ada yang modelnya tipis, ada yang modelnya gepeng Itu tergantung dari pengeluaran pabriknya ya Merknya apa dulu gitu Ada yang ukurannya 120 tapi dia agak tapak lebar ada Ini modelnya tipenya bulat donatnya Saya suka yang seperti ini Jadi buat ngebut enak Sama buat miring enak Karena lebih banyak isi anginnya Jadi kalau misalnya buat poncengan juga kuat Ada yang lebih gepeng lagi juga ada jenis-jenis gepeng Perhatikan bagian sininya Ini kalau misalnya gepeng biasanya segini aja udah gepeng dia Kenapa saya lebih suka mili donat di Yumega Pro Karena untuk menambah lebih gahar Kemudian lebih tinggi gitu Kalau misalnya pakenya banyak yang gepeng ada tuh Ukuran besar tapi gepeng kelihatan kecil ada Jadi ini enak dipandang gitu Makanya teman-teman juga orang lain padahal Ini kok motor banyak gede banget Iya saya bilang Iya hasilnya 100 Sudah saya ganti yang 130 gitu Untuk mengenai harga juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya Saya beli 450 lah Ini yang ini Corsa Untuk menyesalinya lebih mahal Megang gopean Bisa dapat Selisih seratusan untuk menyesalinya Itu lebih nampil di asfal Sayang harga sedang dulu Nah kemudian sisi negatifnya apa bang Sisi kekurangannya Nah untuk sisi kekurangannya udah jelas Pasti rantainya lebih berat ya Untuk putaran-putaran itu lebih berat Karena banyak ini gede Kemudian tekanan power dari mesin Menarik rantai pasti Seharusnya 100 ukurannya langsung gerak Ini belum gitu Jadi otomatis cepat kendor Untuk posisi rantai kendor sendiri Bisa Kenanya 3 bulan ya Setelah setting nanti bakalan sedikit kendor Karena maklum Karena banyak gede gitu loh Kemudian ya Pas waktu polisi tidur Atau kayak semacam lubang Enak Hantemnya ini Nggak kagok Sama ngebutnya juga Nggak stabil Kalau yang ukuran bawaan 100 Saya itu Saya tes Nampai 100 lebih 115 tuh Mau 120 itu Waduh udah nggak stabil Jadi motor gitu Gbq begini teman-teman Kalau ini mah Kuat aja Lurus aja Karena lebih Lebih gede Bannya Jadi seimbang dengan bodinya Karena Umega Pro Bodinya berat Gede Jadi saya menggunakan Bannya gede Supaya buat lari stabil Kemudian kalau misalnya Ada teman Nebeng Bonceng juga enak Seperti itu Teman-teman Kekurangan dan kelebihan Menggunakan ban Besar di New Megapro Ya Paling minusnya Setting rantai doang Untuk kendala ban kempes Atau apa Itu jarang Untuk cara menambal pun Udah saya Buatkan videonya Ya nambal sendiri Coba Semenit dua menit lah Langsung bisa pakai lagi Alatnya juga ada Saya taruh di bagasi Ini teman-teman Ini alatnya Alat tambalnya Nih Terus ilimnya Saya taruh disini Ada kunci busi juga Jadi kemana-mana Teman-teman Pulang kampung Atau touring Atau kerja Ban yang kempes Gak perlu Nyari tambal ban Tinggal tambal sendiri Untuk kompanya Kompang ini ada Dua jengkal ya Panjangnya Udah saya review juga Di video Cari aja Di playlist Nah Seperti itu Teman-teman Untuk perbaiki Kampas Rang juga Udah saya jelasan Pokoknya udah lengkap lah Pokoknya Untuk tentang Yumega Pro Tapi masih Ada yang bingung gitu Mungkin dari video saya Juga Menerangnya Meneranginya Udah Agak beda Makanya saya Bikin video lagi Lebih detail lagi Lebih Biar lebih paham Gitu loh Seperti itu Teman-teman Jadi kekurangannya adalah Rantainya Sepet kendor Kisaran Tiga bulan Empat bulan Kendor lagi Nanti disetting lagi Seperti itu Untuk performasi Seharusnya Bisa lari 115 Ataupun 120 Paling nyampe 100 100 lewat Karena banyak gede Berat Tapi Kestabilan Saya akui Jempol Makanya Kemarin Saya ganti 120 Udah gundul Jalan 2 tahun Udah 2 tahun Udah gundul Yang 120 Saya ganti lagi Saya beliin yang 130 Gimana sih sensasinya Seperti ini Pengalaman saya Menggunakan yang ini Ini udah umur 1 tahun Yang ini Yang 130 Oke Tak perlu panjang lebar Semoga video-video yang kami buat Beranfaat buat sobat Jangan lupa Dilih video dan klik subscribe Ikuti channel ini gratis Jika ada pertanyaan Silahkan komentar Dan silahkan juga Tonton juga video di playlist Untuk yang Omega Pro Ataupun untuk Ninja Atau Supra Atau modifikasi lainnya Silahkan ada disitu Tinggal cari Videonya sudah ada 100 Eh Udah ada 1500 video ya Yang udah kami upload Berikut campur-campur Karena namanya motor kan Bukan hanya satu tema gitu Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa